Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Jalenugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang Berita terkini, yaitu runtuhnya tembok dari Sekolahan MTSN 19 Jakarta Sebelumnya, saya ikut pilih sungkawa Untuk para korban yang tertimpa runtuhan dari tembok tersebut ya Jadi kejadiannya itu saat kemarin Ria di hujan, lalu adanya genangan air Seperti banjir ya Lalu saat siswa itu menepi Tertimpa oleh tembok yang runtuh Apabila kita cari di Twitter, sangat rame sekali ya beritanya Banyak sekali yang mengucapkan belas sungkawa Menurut Perduka Cita Tentu saja, ini berbarengan dengan tragedi kanjuruannya Perdekatan lebih tepatnya Tanggal 1 kemarin, tragedi kanjuruhan Lalu pada tanggal 7 ini Ada musibah kembali Yaitu runtuhnya tembok Banyak sekali respon dari netizen Ini ilustrasinya Ada yang terhimpit ya Tertimpa oleh tembok Dan tentu saja Semoga Hal ini tidak terjadi kembali Kita perlu Mewaspadai Di suatu bangunan itu harus ada titik kumpul ya Itu harus bebas dari Bangunan yang mudah runtuh lebih tepatnya Dan apabila Ada suatu bencana seperti bencana banjir Itu merupakan hal yang wajar untuk di Indonesia ya Karena Saat ini Hampir semua hutan itu dibuka untuk Pemukimannya Jadi untuk Rasapan air itu sudah Sangat berkurang sekali Sehingga Mudah terjadinya banjir Jadi ketika Sapli endemennya Tidak seimbang Itu saja akan terjadi banjir Ini bisa terjadi Karena Pembukaan lahan yang sangat masif Bisa juga Pembuangan sampah ke sungai Ataupun saluran air Dan bisa juga Membangunan di pemukiman Daerah dataran banjir Jadi ada tiga kategori Banjir itu Yang pertama Ada banjir kenangan Ada banjir pandang Dan ada banjir rob Biasanya di pinggir pantai Banjir rob ini Untuk Penyibat banjir itu sendiri Yang pertama Karena permukaan tanah yang lebih rendah Dibandingkan permukaan air laut Yang kedua Terletak Di suatu cekungan Yang dikelilingi oleh perbukitan Dengan pengairan air Keluar yang sempit Yang ketiga Curah hujan tinggi Jadi kejadian kemarin Mungkin Hujannya itu sangat Teras sekali Dan untuk Air itu bisa meresap Ke dalam tanah itu Memerlukan waktu Selanjutnya Ada banyak pemukiman Yang dibangun Pada dataran Sepanjang sungai Seharusnya sungai itu luas Karena adanya bangunan Akan semakin sempit Selanjutnya Adaran sungai yang tidak lancar Akibat banyaknya sampah Ini sangat Penting sekali Karena kesadaran untuk membuang sampah itu Masih kurang Dan untuk Biaya pengolahan sampah itu Lumayan besar sekali Selanjutnya Kurangnya tutupan Patahan Di daerah hulu sungai Dan ini Apa yang kita harus lakukan Ketika ada di banjir Yang pertama Kita harus Berjalan Menghindari Seluruh air Untuk menghindari Terseret arus banjir Jadi ketika kita Terseret arus Kita tidak bisa Melawan dari arus tersebut Jadi kita harus Mengikuti arus tersebut Dan perlahan kita harus Menepi Ke pinggir sungai Atau aliran tersebut Yang kedua Kita harus mematikan Aliran listrik Agar tidak terstrum Yang ada di dalam rumah Maupun bangunan Dan menghubungi PLN Untuk mematikan Aliran listrik Di wilayah yang terkena bencana Namun biasanya Si PLN Sudah Sudah terbiasa ya Apabila Diprediksi hujannya Sangat teras sekali Akan langsung mematikan Aliran listrik tersebut ya Dan selanjutnya Kita mengamatkan Barang-barang yang berharga Ketempat yang lebih tinggi Selanjutnya kita Apabila Air terus meninggi Kita harus menghubungi Pihak berwanang Yang terdekat ya Seperti kantor Pala Desa Lurah Maupun camat Agar dipersiapkan Untuk mitigasi Bencana Dan selanjutnya Kita menghubungi Ke daerah yang aman Busco banjir Secepat mungkin Saat kenangan air Masih Mungkin Untuk dilewati Dan apabila Sudah terjadi banjir Kita Harus cepat Membersihkan rumah Kita bersihkan Karena Banjir itu Kan berasal dari Aliran sungai Banyak sekali Kuman Maupun bakteri Maupun Tikus Itu Membawa Banyak sekali Penyakit Kalau Sudah terendam banjir Bisa kita Jemur Kita cuci Menggunakan Sabun Lalu kita Mencari dan Menyiapkan air bersih Untuk menghindari Penyakitnya Penyakit diari Jadi diari Ini kan Karena Sanitasi Kurang baik Sehingga Salmonella TB itu Bisa Masuk ke dalam Tubuh manusia Bisa melalui Makanan Maupun yang lain-lainnya Melalui air Juga bisa Jadi ketika Air sudah tercemar Salmonella TB Lalu kita Gunakan untuk Mencuci makanan Dan akan Masuk Ke dalam Tubuh manusia Lalu kita Suas pada Kemungkinan Binatang Berbisa Seperti Ular Lipan Atau Binatang Penyebab Penyakit Seperti Kecoa Lala Dan Karena Gendangan Air itu Biasanya Agak Kecoklatan Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Di dalam Itu Pasti Banyak Hewan Seperti Ular Tikus Dan Yang lain-lain Jadi kita Harus Berhati-hati Selanjutnya kita Harus Usahakan Selalu Waspada Apabila Kemungkinan Terjadi Banjir Susulan Dan Selanjutnya Kita Harus Melakukan Mitigasi Atau Upaya Pengurangan Risiko Bencana Ini Untuk Masyarakat Maupun Pemerintah Dan Dampak Dari Banjir Itu Sendiri Bisa Merusak Sarana Prasarana Termasuk Rumahan Gedung Jalur Transportasi Putus Peralatan Hingga Peralatan Lama tangga Bisa Rusak Atau Hilang Yang kedua Bisa Menimbulkan Diare Bisa Juga Ispire Ispeksi Salon Penafasan Bisa Juga Menimbulkan Erosi Bahkan Longsor Dan Terakhir Bisa Pencemaran Hikungan Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar Tragedi Runtung Tembok Kemarin Itu Mungkin Bisa Di Apa Dicegah Kembali Agar Tidak Terjadi Korban Kembali Kita Harus Menyiapkan Mitigasi Bencana Apabila Ada Banjir Harus Bagaimana Kita Bisa Melakukan Simulasi Mungkin Bisa Satu Bulan Sekali Atau Beberapa Minggu Sekali Apabila Darah Semakin Rawan Untuk Banjir Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Apabila Kalian Disklusikan Silahkan Tulsi Kolom Komentar Apabila Suka Dengan Video Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Permanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Santon Submit After careers As 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 Terima kasih telah menonton!